Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semi-aglor se-Indonesia raya dan seluruh dunia bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan yang sehat keadaan yang selalu berpositif dan selalu bersemangat dalam beragloria masih tentang agronema ya hari ini ada teman saya, sahabat saya yang datang ke kebun beliau seorang staf di Sedda Kabupaten Pati tapi luar biasa sekali dalam mendalami dunia tanaman agronema juga soalnya tapi pilo juga anturium juga nah terus disamping itu beliau seorang fotografer fotografer banyak masukan-masukan yang diberikan kepada saya terutama dalam mencari sudut engkel engkel cara pengambilan gambar dan cahaya itu luar biasa sekali langsung kita kenalan teman-teman biar tahu sosok Buyo dan kegantengannya ini dia Om Beni Arianto Arianto ya Om Ye? betul sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semi-aglor di seluruh dunia baik ini Mas Andi saya nyebutnya ya Mas Andi ini memang salah satu guru saya guru yang paling saya segani saya hormati karena ilmunya beliau capek saya jadi sesu cirah lu gede terus kebetulan saya dipati juga jadi saya sangat sering sharing dengan Mas Andi begitu teman semi-aglor kita tanya-tanya ya Om Beni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Andi bagaimana? wah luar biasa Om tetap semangat ya nah saya ini kan bikin vlog sampai saat ini masih fokus di Agro jadi saya akan bicara tentang Agro ke OBI misalnya ini vlog sampai saat ini masih vlog Agro gimana kabar Agro Nema-nya? Agro Nema sampai sekarang Mas Andi saya gak bisa ninggal terus keracunan keracunan ya betul saya Agro gak bisa ninggal jadi di rumah masih banyak Agro saya dan yang koleksian juga sebagian masih saya simpon jadi tapi tidak sebanyak yang Mas Andi punya dan gini tidak harus banyak teman-teman tapi makin lama memelihara jadi pemuliha Agro itu rasa sayang cinta terus rasa yang apa ya kedekatan sama Agro Nema semakin bertambah ya betul sekali pernah ngalami kegagalan? sering tuh dia sering gagal tapi gak kapok ya betul intinya sering mencoba dan belajar terus Obeni kira-kira yang membuat kadang-kadang galau untuk melakukan sesuatu kepada Agro Nema itu dalam hal apa? nah gini Mas jadi saya kesini juga ingin belajar juga jadi saya masih ragu sebenarnya saya punya indukan ya ada anakannya tapi ya saya ragu untuk misah anakan itu ya saya pengennya kalau misah anakan itu ya berhasil jadi mungkin Mas Andi ada tips-tipsnya bagaimana caranya seperti ini kalau berhasil 100% saya gak pernah sampaikan ke teman-teman apa yang saya lakukan tidak ada jaminan 100% tapi kita mau minimalkan resiko kebetulan saya kalau Om Beny pengen melihat saya pisah anak nanti dilakukan bersama ada pohon yang rumput yang memang tadinya mau tak bikin video tentang pisah anak kebetulan jeningan rawak sisa tak jatuh blog ya kamu rawati ya jelas sengaja kalau orang yang mau Om Beny tidak nge-blog blog pas ini pas banget pas tenang yuk kita cari bahannya Om nanti jeningan pilih yang anak satu yang anak banyak atau yang bagaimana nanti jeningan yang milih oke siap itu saya kerak belakang ya oke itu pindah kamera mati ya oke ini apa yang disana ini ini masih kecil om ini baru mau satu galun belum kuat eh cari lagi mah eh 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 keh lah kurang rumpun katanya sih mas nah ini kelihatannya ini yang paling cocok ini yang paling cocok gagal jadi monster anaknya banyak sekali ini kita putuskan mengingat, menimbang, memutuskan kita pilih ini ya om ini sangat layak ya ini tadinya sakit om tadinya sakit, kanser, rumpun tiga saya bongkar karena saya telat ganti media ya kamera mati ya masih wolong sasi ya nah terus, ganti ini sudah tumbuh kuncuk baru lagi ini sudah jalan lagi sudah lebih besar dari daun yang terakhir semoga ini sehat nanti kalau perlu praktek ini ya nanti sementara ini dulu langsung kita ke tempat eksekusi ya oke, gimana ya kamera mati? siap siap-siap, gila om ini jawabannya tegas biasanya agak manja-manja kok misalnya om ya gak mau diganti om kayaknya ini aja soalnya anaknya yang super banyak ini ini aja mas buat praktek kayaknya mantap ini teman sampe abel doain saya tega ya harus tega ngempak no peso bismillah ya om ya nanti kita pisah buat praktek nih komisinya kita buang media om biasanya kalau saya dibilang kasar gitu kadang-kadang pasar om kita cuci akarnya dulu ya teman-teman tadi om Ardi komen di facebook itu om saya pinjem istilahnya waktu nyuci akar ya tak pake lagi om ini kita cuci om biasanya saya tak cuci tak kopiok-kopiok gitu medianya biar bersih nah ini kondisinya alhamdulillah akarnya sehat ini akar lama ini alhamdulillah gak ada yang busuk akarnya sehat ini bersih ini akar barunya putih-putih ini akar baru ini akar di punasnya ya nah kebiasaan saya om saya kalau misah anak itu tergantung kita mau buat produksi lagi atau kita persiapan ini meremajakan induk nah tujuannya untuk apa dulu kalau kita untuk produksi lagi itu kita potong anaknya saja tidak menyertakan donggol induk-indu gitu tapi kalau kita mau meremajakan induk ya kita potong bonggol induknya menempel di batang anak di dua itu ya mas ya iya di duanya dua itu karena ini dulu kan mana empat terus saya ambil anaknya tok terus jadi mana delapan delapan ini anak iya ini delapan satu tidak kb belas tiga ngeri satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan tapi saya ini ya om monggo panjenan yang misah nih panjenan aja saya tak lihat caranya itu aja saya mau tak bikin induk lagi om oke mau tak bikin untuk bahan produksi lagi makanya ini anaknya tok yang tak ambil tapi juga nanti melihat sikon nah kebiasaan saya om benny oke kalau untuk motong anak itu saya ambil yang paling mudah dulu kita jangkau dengan pisau oke karena untuk membuat akses anaknya di dalam kebetulan ini yang di paling luar terluar ya ya yang terluar jangan lupa sisakan batang dari anakan ini satu sampai dua senti oke dari bonggol induknya ini sekalian ngecek batangnya putih apa ada penyakitnya Alhamdulillah ini bersih bersih sekali bersih terus setelah itu kan di bawahnya ini juga di luar nih om ya aksesnya kan mudah kita potong kita ambil lagi kita tinggalkan ini ada mata tunas calon mata tunas kan disini oh iya itu ada ya oh iya kita di atasnya singkirin jangan kita potong di pas mata tunas siapa tahu nanti mana jadi 16 wah amin ini sekalian cek juga bersih bersih dengan bawa akar segini ya teman-teman ya nah coba ini om benny motong yang ini apa yang ini yang terserah monggo tapi minimal bawa akar 5 atau 6 hulai wah ini terus terang lah ini saya ngedek ini teman-teman istilah saya itu dari Cak Aim Cak Aim itu guru saya juga yang dari Jawa Timur learning by doing ya gitu belajar dengan melakukan oke ini saya ngedek ini punya mas semi aklu ini saya potong buat punya saya dipotong kamera mati marah oke bismillah ya bismillah saya coba di ini karena kayaknya ada ini mas ya ini akar atau apa ya itu ini kan ini om penutup mata tunas di sini berani mas kira-kira di sini di bawahnya aja di ruas di bawah ruas persis di bawah ruas persis ini ya iya bismillah yang lain motong ya bismillah ya Allah wa akbar ya om oke saya ambil yang kecil dilihat megang peso dan motongnya jebulannya saya tidak motong tapi terus terang ini saya pengalaman pertama motong punya masandi sisa jangan lihat dulu saya tereduk terus setelah nah ini yang paling mudah lagi kan ini om ini nah pertimbangannya kalau lihat anakannya masih batang terlalu muda ini jangan terlalu mepet ke atas kita kasih ruang yang lebih panjang segini berarti kan ada satu ruas lebih dua ruas batangnya bersih juga kita cek kebetulan setelah ini kepotong ini kepotong kan ini mudah lebih mudah aksesnya aku kan dengar 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 kepotong emang emang disini om akarnya segini teman-teman 1 2 3 4 5 6 6 7 anak saya bawain ke anak dihabisin kelihatanya sisan sisan tidak kewawan ini dua daun ini yang paling rawan nantinya karena batangnya paling kecil berarti untuk ini nanti saya teduhkan ini sudah berapa om hitung saya hitung yuk ini masih dua 1 2 3 4 5 6 jadi 8 tapi sebenarnya masih ada tunas yang mau keluar iya ini ini tidak jadi 9 kita potong lagi ini kan anak yang dari anak om kalau nyenengan lihat ini ini keluarnya kan di batang anak dua ini kan ini keluarnya di batang anak makanya saya lebih sukanya itu nah ini lebih bekas potongan yang lama kita potong lagi di atasnya kita kasih bersih juga tinggal satu tinggal satu the last one kayak ini bahasa inggris teman-teman hati alhamdulillah nah biasanya om kalau setelah kita potong anaknya itu saya seleksi akar akarnya tak ambilin om yang akar lama-lama kayak gini ini kan akarnya yang sudah gak akan tumbuh yang indiknya ini ya iya ini kita ambilin ambil gunting ya eh syutingnya baik om ini top ini keren ini aku inginan bisa dipinjam pinjam endorse aku 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 kamu 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 capek-capek gak capek-capek sudah ciri khasnya capek-capek keramat ini pengen niret nah ini om ini kita ambilin akar-akar lama ini hampir semuanya nanti kita ambilin berarti memang tidak produktif akar ini akar yang tidak aktif ngapain kita pelihara soalnya nanti kalau misalnya suatu hari akar ini bermasalah malah akan menjelar kebatan oh gitu coba di ini om nanti kalau pas ada waktu itu di hampir semua video saya pas repoti potong bonggol atau segala macam itu akarnya tak potong iya tak buang kadang kan kalau orang awam seperti saya kan keman gitu semua motong akar kayak gini sayang gitu ya justru nanti jadi bom waktu suatu hari akan busuk lewat akarnya nah ini om tadi kan kita kart untuk motong-motong karena memperpendit durasi jadi ini saya kasihikan segini teman-teman sambil kita pilih-pilih lagi untuk seleksi akar om ini nah kalau dipikir ini tinggal 10% aja gak ada ada pertanyaan dari subscriber itu gini om dengan menopang daun yang banyak akar sedikit nanti gimana nah saya untuk mengurangi penguapan yang begini saya taruh di bawah rak om di kolom di kolom mengurangi panas om selama 2 minggu saya pakai atonik saya atonik itu kalau sekitar 2 minggu biasanya 4-5 kali ya kamu rawati ya untuk singin ini setelah 2 minggu sudah bermunculan akar-akar baru yang 1 cm 2 cm itu kan lebih produktif sekarang pertanyaan saya ke om Benny biasanya jendengan kalau menutup luka potongan pakai apa kalau saya sih petadin pakai petadin nah ini nanti kita kasih 2 tutup luka om yang satu saya awal pertama kali kita kasih petadin yang kedua setelah petadinnya agak mengering nanti kan agak menghitam gitu lalu kita kasih fungisida yang kita pastakan seperti odol saya pakai alat bantu kuas lukis biasanya meskipun saya tidak bisa lukis tapi punya kuas lukis nah kita petadin dulu ya om apa jenis yang petadin oh siap coba petadin biar melalui kejogaran iya tau sampai merata ya mas pokoknya tidak tidak tertutup gitu aja double protection biasanya kalau tanam manisnya sehat itu datangnya cepat menyerap petadin terus rupanya itu rupanya cepat hitam ya betul kalau tidak sehat saya pernah itu tidak berair terus tidak 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 saya pernah yang tidak sehat saya potong begitu wah jangan sekali-sekali motong tanaman sakit om betul biasanya itu kayak lagunya krisdayando apa itu menghitung hari untuk mati kopas ya dulu punya saya juga begitu iya soalnya kalau yang sakit sakit itu harus kita pulihkan dulu nanti baru kita potong kalau sudah dalam keadaan sakit kita potong ngeri-ngeri sedep 10% paling prosentase keberhasilan dan itulah belajar saya dulu seperti itu anggap bayar semesteran betul kita tunggu dulu ini agak mengering teman-teman saya mau ngobrol-ngobrol lagi dikat dulu ya kamera wati ya kita diamkan dulu oke nyawar gue nyawar oke nah lu kok serang suaramu ngobesek kan nah ini om kan tadi sudah kita kasih betadine saya biasanya terus tak cukup lagi pakai ini kumisida yang tak buat pasta kayak odol saya pakai alat bantu kuas lukis yang 5 mili buat nempel ke di batang lebih enak ada pertanyaan om kalau ditabur langsung bubuk itu gimana bisa kalau dipastakan keuntungannya apa kalau dipastakan itu yang saya amati nanti kalau kita sudah oleskan terus nanti dia bisa mengeras di batang kita oleskan di batangnya tadi yang sebagai sederhana yang kita oles tunggu agak mengering nanti baru kita tangan ini biasanya tak suruh ngekat dulu kamera mati ini nanti yang tidak tahu di bawah bulan buat belajar memelihara merawat kecil terus ada lagi tadi saya ambilkan ini ya om tanian saya sendiri juga om ini mau kamera mati oke oh iya aku yang menengahin tidak usah aku aduk lagi mau ngomongin jangan 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 nah ini sunset pink ini dulu saya motong bulan Desember 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 awal saya motong ini sudah mau dua daun satu daun plus pakai media yang sama part kedua media praktis part kedua jadi semua apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu saya uji coba dulu setelah saya nilai di tempat saya berhasil langsung saya share biasanya gitu ya kamera mati ya itu sudah tak coba lebih dari di 25 pot untuk media yang baru ini juga nanti semoga apa bisa dipakai untuk legasi nah khusus yang ini karena ini mau kita bikin indukan lagi saya pakai pot 17 ohm besar ya pot sesuai ya gasarnya saya kasih batu saya kasih batu saya kasih batu karena ini potnya tinggi di video saya sudah ada agon yang sama kecil pakai pot besar itu ya teman-teman jadi belajar bareng Om Beni hari ini memikirkan anak semoga bermanfaat untuk Om Beni untuk saya dan untuk teman-teman semuanya gitu ya om masukan saya terima kasih saya terima kasih sekali mas Andi hari ini sudah diberikan ilmu dan langsung praktek di sini dan saya sungkan sebenarnya dikasih hadiah ini tapi saya terima kasih sekali dan saya berdoa semoga mas Andi sehat selalu dan teman-teman dan teman-teman juga bisa nasihat selalu Amin diberikan kesehatan kelancaran Amin Amin sebelum kita closing teman-teman setelah kita tanam nanti kita siram pakai air biasa yang jenuh terus kita teduhkan ya maaf itu ada Pak Lek sedang membetulkan mengerinda besi agak masuk suaranya bukan agak lagi kencang makanya suaranya saya tak buantar ke muka-muka teman Semiago mendengar ya cukup sekian ya Om Beni ya oke tetap semangat sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh